Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, marilah bersyukur kepada Tuhan dengan puji-pujian dan mendengarkan namanya, marilah bernyanyi. Yang Kristus Jus' amamu, umuk bahan di bagimu, yang Tuhan merasa menandari. Kekasihanku, umuk bahan di danau kudus, jadi ikanlah, merujuk jalan yang bakar. Kekasihanku, umuk bahan di danau kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak yang berkuasa tinggi di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala nikmat yang engkau berikan kepada kami ya Tuhan lewat kehidupan baru di hari yang baru ini. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami dalam satu hari ini. Engkau lah yang selalu memberkati kami dan kami akan mendengarkan firmanmu, biarkanlah kami untuk memahaminya, supaya kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan untuk kita hari ini dari Masmur pasal 16 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Saudara-saudari, apa fokus kita saat ini? Terlebih ketika kita sedang dalam persoalan dan tantangan. Siapa yang menjadi fokus kita? Apakah kita selalu fokus pada persoalan tersebut? Apakah itu mampu menolong kita untuk lebih baik? Jika saat ini kita sedang menghadapi masalah, apakah kita hanya duduk saja memikirkan jalan keluar, marah, kecewa, atau bahkan mau mengambil jalan pintas yang tidak berkenan kepada Tuhan? Saudara-saudari, Masmur 16 ayat 8 ini merupakan kesaksian Daud bahwa dia percaya kepada Tuhan yang melindungi dan membelanya senantiasa. Memiliki Tuhan sebagai perlindungan membuat Daud tetap percaya diri dan tidak takut apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dia merasa aman dalam segala nikmat yang Tuhan telah karuniakan kepadanya. Bahkan Daud tetap merasa aman sekalipun ajal menjemputnya. Masmur 16 ayat 9 sampai ayat 11. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, Yesus berjanji untuk melindungi semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Daud telah memberikan contoh dan teladan iman bagi kita semua untuk selalu memandang kepada Tuhan dalam segala langkah hidup kita. Marilah kita percaya akan kehadiran Tuhan yang selalu berdiri di sebelah kanan kita saat ada pergumulan hidup, saat ada persoalan hidup, sehingga kita tidak goyah. Jika kita tidak goyah, maka Tuhan akan memberikan sukacita kegembiraan dan ketentraman. Saudara-saudari yang terkasih, bersama Tuhan tidak perlu takut. Bersama Tuhan akan selalu ada pertolongan bahkan kemenangan. Bersama Tuhan kita akan selalu bisa bersukacita. Karena itu pandanglah selalu kepada salib Kristus dan fokuslah padanya yang telah memberi kita pengharapan yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk tetap fokus kepadamu. Apapun masalah, apapun persoalan dalam hidup kami, biarkanlah kami seperti Daud yang selalu berpegang teguh kepadamu, yang percaya kepadamu bahwa engkaulah perlindungan yang sejati. Ya Tuhan, dalam satu hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihanmu. Lindumilah kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Berkatilah setiap pekerjaan kami. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat HKBP Batam. Biarkanlah mereka juga menjadi berkat bagi sekitar mereka, bagi orang-orang yang mereka temui dalam satu hari ini. Jauhkanlah kami dalam setiap pencobaan, tetapi kuatkanlah kami oleh karena roh kudus. Dalam nama Yesus Kristus, jadilah kehendakmu dalam hidup kami. Amin. Shalom, selamat beraktifitas. Horas.